Warga desa Mardinding, Kabupaten Karu, resah sejumlah ternak warga mati diterkam hewan buas. BKSDA menduga ada harimau dari TNGL memasuki perkampungan. Pasca tewasnya sejumlah hewan ternak warga di desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karu, Sumatera Utara, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA Sumatera Utara, buka suara. BKSDA menduga ada seekor harimau dari Taman Nasional Gunung Leuser memasuki desa, sehingga tim BKSDA langsung melakukan identifikasi dengan memasang kamera trap. PLT Kepala BBKSDA Sumut Irzal Azhar mengatakan telah mengirimkan petugas lapangan untuk bekerjasama dengan stakeholder menenangkan warga di desa. Dari pemeriksaan awal, baru satu jejak harimau yang ditemukan di sekitar lokasi bangkai ternak. Selain memberikan edukasi dan himbawan, BBKSDA juga telah membekali petasan bagi para petani dan peternak di sekitar lokasi. Petasan ini digunakan untuk mengusir sekaligus sinyal, jika sewaktu-waktu harimau kembali muncul. Si sapi itu berada di sekitar 8 km dari Taman Nasional Gunung Leuser ya. Kemudian juga dia berada di hutan produksi terbatas ya, di sana. Jadi kemungkinan diduga itu keluar dari habitan di Taman Nasional Gunung Leuser. Sebelumnya warga desa Mardinding Kabupaten Karu diresahkan oleh kematian ternak yang dilepaskan di areal perladangan kaki Gunung Sinabung. Di tubuh ternak itu ditemukan bekas terkaman, cakar, serta jejak kaki yang identik dengan harimau Sumatera. Dedi Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara